Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan melakukan pengukuran tanah masyarakat yang berdampak dari pelebaran jalan yang akan dilakukan. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Kabupaten Bangka Selatan Manson Simermata mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan proses pengukuran untuk pelebaran jalan nasional, di mana proyek pelebaran jalan akan berlangsung dari Tugunanas Kota Tobowali sampai Simpang Tiga Pores Bangka Selatan sejauh 4 km. Imbasnya diperkirakan terdapat 600 persil dan rumah yang bakal terdampak pelebaran jalan. Jumlah itu didapat setelah hasil pendataan awal yang dilakukan oleh tim apresal. Nantinya rumah maupun bidang tanah yang terdampak pelebaran jalan bakal diganti rugi oleh pemerintah. Namun pembebasan lahan juga tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pelebaran jalan ini rencananya akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dari pemerintah pusat. Selain itu Manson mengatakan, dari hasil pengukuran yang dilakukan sejauh ini, masyarakat mendukung proyek pelebaran jalan yang akan dilakukan pemerintah. Itu baru melakukan tahap untuk pengukuran dan pendataan terkait ruas jalan Tugu Nanas dan sampai Simpang Pores. Hal ini dilakukan menelanjuti, kita sudah sosialisasi di hari Jumat kemarin terkait untuk rencana pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk pelebaran jalan. Jadi ditargetkan tahun ini kita melaksanakan untuk pembebasan lahannya, tapi secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Jadi sijin pimpinan juga, kita akan mulai dari Tugu Nanas, nanti setelah hasil perhitungan, baru kita berapa persil rumah yang dapat dihitung, misalnya untuk diganti rugi, itu akan langsung kita eksekusi. Tapi kalaupun ini jadi bertahap, jadi tidak semua. Kendati demikian, Manson mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk pelebaran jalan ini, karena manfaatnya bakal dirasakan oleh masyarakat. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.